Beginilah kondisi dugong atau duyung dengan nama latin dugong-dugon yang berhasil diselamatkan nelayan di Pulau Cempedak, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Sebelumnya, penemuan dugong berusia sekitar 2 tahun dengan panjang 146 cm, seberat 50 kg ini, dilaporkan nelayan setempat tersangkut di jaring warga dalam keadaan hidup. Satwa langkah dilindungi ini kemudian dievakuasi warga untuk dilakukan penampungan sementara di dalam keramba untuk mengembalikan kondisi kesehatannya. Sudah belum sampai ini? Sudah belum sampai? Kita tinggal menghubungkan Pak Setra kan, bagaimana dari pihak yang kemarin kita mendengar informasi tentang binatang ini lebih baik hidup daripada dimatikan. Jadi pas untuk selanjutnya sih, inilah saya tahan dulu. Mendapat laporan masyarakat, petugas BKSDA Kalbar bersama Yayasan IAR Indonesia dan Komunitas Pemerhati Lingkungan langsung melakukan pemeriksaan, termasuk melakukan pelepas liaran dugong ke habitat asalnya di laut sejauh 3,7 km dari pulau. Penyelamatan Satwa Duyung atau dugong-dugon berdasarkan dari laporan masyarakat. Nah, di dusun Pulau Cempedak ini kemarin informasinya pada hari Sabtu ditemukan ikan duyung yang terperangkap di Bukat Melayan. Dan berdasarkan dari informasi yang didapat, pemerintah pimpinan kita di Pontianak untuk menyarankan kita untuk melakukan kegiatan penyelamatan satwa. Dan alhamdulillah hari ini dugong tersebut berhasil diserahkan secara sehat dan baik oleh masyarakat kita dan kita lakukan pelepas liaran di mana lokasi tersebut menjadi habitat dugong karena di situ banyak sekali pakan dugong berupa sigris atau lamun seperti itu. Dari pemeriksaan kesehatan, dugong ini cukup sehat untuk dilakukan pelepas liaran ke habitatnya walaupun sempat ada sedikit luka pada ekor. Pada saat kami handel, kami coba untuk cek semua vital signs. Kami cek temperatur, kami cek respirasinya, nafasanya. Dan kami juga cek heart rate-nya. Dan semua normal, masih dalam batas normal. Jadi hanya satu hal di kulit, ada di bagian ekornya. Masih ada bekas ikatan, ikatan tali. Katanya kan kemarin diselamatkan pas mau dipotong ya. Jadi mungkin sudah diikat. Selama tahun 2020 ini, berdasarkan laporan tercatat, sudah empat kali kasus dugong yang terjerat jaring warga. Dua dari empat kasus tersebut berhasil diselamatkan dan dilakukan pelepas liaran. Anugerah Ignasia, Kompas TV Ketapang, Kalimantan Barat